Intro Hai, udah liat kan gimana enaknya aku makan hidup kentang? Penasaran kan gimana cara pembuatan hidup kentang ini? Yuk kita intik cara pembuatannya! Wah, banyak sekali ya kentangnya! Kentang-kentang di sini sudah dipilih berdasarkan ukuran yang sama. Pertama-tama cuci kentang sampai bersih. Fungsinya untuk menghilangkan tanah yang menempel pada kulit kentang. Nah, baru deh kupas kulit kentangnya. Pengupasan kulit kentang ini dilakukan secara manual loh. Keren kan? Oh iya, setelah dikupas, kentang masih harus dipilih lagi antara yang bagus dan kurang bagus. Hmm, apa sih bedanya? Bedanya, kentang yang bagus dan kurang bagus dapat dilihat dari bentuknya. Kentang yang bagus terasa berat dan terlihat segar. Sedangkan yang kurang bagus memiliki keriput dan lubang di permukaan kentangnya. Jadi, jelas dong keripik yang dihasilkan akan menjadi keripik kentang yang berkualitas. Tahap selanjutnya, kentang akan dipotong tipis-tipis menggunakan alat ini nih. Wih, kentangnya meluncur. Oh, ternyata kentang yang dipotong harus langsung dialui air agar tidak menghutam lalu kembali dicuci agar semakin bersih. Nah, kentang yang ditiriskan siap memasuki tahap penggorengan. Wah, lihat besar sekali ya penggorengannya. Penggorengan tersebut sudah diisi dengan minyak sebanyak 25 liter. Dan untuk menghasilkan kentang yang renyah, minyak harus dipanaskan hingga suhu 180 sampai 200 derajat Celcius. Keripik kentangnya Nah, sudah matang deh. Eh, 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 apa tuh? Kok kentangnya diputer-puter gitu sih? Oh, ternyata ini cara untuk meniriskan minyak menggunakan alat bernama spinner. Lanjut ke tahap pemberian rasa pada keripik kentang. Ada rasa original, rumput laut, bawang, dan rasa jeruk. Wih, unik ya ada rasa jeruk. Baru deh, dimasukkan ke dalam kemasan yang kemudian ditimbang kembali pengemasannya. Kemasan diisi dengan udara berjenis nitrogen. Fungsinya untuk menjaga aroma kentang agar tidak berubah dan tekstur kentang tetap renyah. Setelah itu, masuk ke tahap terakhir. Dipacking ke dalam kardus dengan tiap kardus berisi 12 bungkus keripik kentang. Keripik kentang ini siap didistribusikan ke kota Bekasi, Bandung, dan kota lainnya. Terima kasih telah menonton!